Intro Lembaga Dakuha Islam Indonesia Provinsi Kalimantan Barat menggelar musyawarah wilayah ketujuh untuk mencari pemimpin yang akan membawa LDII semakin baik. Dalam musyawarah tersebut, Susanto kembali terpilih secara aklamasi untuk memimpin LDII Provinsi Kalimantan Barat untuk periode 2021 hingga 2026. Dengan mengusung tema peningkatan SDM profesional dan religius serta berakhlak mulia untuk ketahanan dan kemandirian daerah menuju ke lebar maju dan inovatif Lembaga Dakuha Islam Indonesia menggelar musyawarah wilayah tujuh yang dilaksanakan di meranti ballroom Hotel Merkir Pontianak. Wakil Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan membuka secara resmi Muswil 7 LDII Provinsi Kalimantan Barat mengapresiasi terselenggaranya Muswil 7 LDII Provinsi Kalimantan Barat Baru harapan kegiatan ini akan menghasilkan pemimpin yang dapat membawa LDII semakin baik. Lembaga Dakuha Islam Indonesia ini dia kucing banyak di masyarakat ya. Nah salah satunya mereka membantu masyarakat ya dalam bidang dakwah dalam bidang dakwah keagamaan dan juga membantu masyarakat kita dalam bidang pemulihan perekonomian membentuk SDM ya semuanya manusia yang religius kemudian profesional religius ya nah ini kalau SDM itu sudah profesional religius nah ditambah ahlak yang mulia insya Allah ya bangsa Indonesia akan maju. Ketua Umum Lembaga Dakuha Islam Chris Wanto Santoso mengatakan kontribusi LDII untuk Kalimantan Barat akan difokuskan pada 8 bidang pengabdian diantaranya kebangsaan, keagamaan, pendidikan, ekonomi, pangan dan lingkungan hidup, kesehatan, teknologi informasi, aplikasi dan telematika serta energi baru terbarukan. Karena segala sesuatu kalau SDM-nya disiapkan itu berarti segala sesuatu adalah untuk bangsa sendiri itu yang pertama lalu ada pun pembidangannya saya melihat Kalimantan Barat yang sangat potensi itu adalah pangan lingkungan hidupnya dan kesehatan alami ini potensi maka disitu kita akan memprioritaskan makanya sengaja yang saya ajak adalah Prof. Rubio Ahli Pertanian itu yang sengaja saya ajak dalam rangka memetakan disini seperti apa dan tentu kami akan selalu berkoordinasi dengan pemerintah provinsi dalam rangka pengembangan penguatan itu semuanya Sementara itu melalui proses persidangan yang diberikan oleh Yoberto Sidawruk atas usulan seluruh peserta Nusbil Susanto mendapat dukungan dari seluruh peserta yang memiliki hak suara sehingga secara aklamasi Susanto diletapkan sebagai ketua terpilih Ketua DPW Lembaga Dakwa Islam Indonesia atau LDII Provinsi Kalimantan Barat terpilih Susanto mengaku tantangan ke depan adalah dalam pembangunan SDM yang dirasa akan jauh lebih berat Pembentukan karakter yang diharapkan di saat situasi perubahan sosial yang semakin cepat ini harus diimbangi dengan SDM yang profesional religius karena apa pergerakan-pergerakan perubahan-perubahan yang cepat tadi manakala tidak disiapkan dengan SDM harus difahami bersama bahwa 2045 itu adalah kita akan mendapatkan bonus demografi tetapi bonus demografi ini masih dibayangin dengan sebuah bencana demografi mengapa kalau SDM yang ada ini tidak kita siapkan maka bukan bonus lah yang kita dapatkan tapi justru bencana demografi ini yang menjadi perhatian dan upaya-upaya kami untuk melakukan pengabdian Dari Kota Pontianak, Tim Liputan Ainews melaporkan Klik like jika menyukai video ini dan subscribe untuk mendapatkan berita terbaru dari LDI TV Alhamdulillah, Jazakumullahu Khairoh telah menonton Terima kasih telah menonton